Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief menjadi Inspektur Upacara Gelar Pasukan sebagai puncak rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61, dan Hut Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil sampaikan apresiasi peran semuanya saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ketertiban umum, menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang Hari menggelar peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61, dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104. Pada acara tersebut, Bupati Fadil Arief menjadi Inspektur Upacara Gelar Pasukan. Agenda ini berlangsung di halaman kantor Bupati Batang Hari, diikuti forum komunikasi pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta aparatur sipil negara dan para tamu undangan lainnya. Selain mengecek kesiapan pasukan, Bupati Fadil Arief juga melakukan pengecekan alat dan kendaraan dinas Damkartan, serta memantau penjualan UMKM setempat dan denar darah yang dibuka untuk umum. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil mengatakan, dirinya mengapresiasi atas dedikasi loyalitas Satpo PP, Satlimas, serta Damkartan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah. Terutama perannya dalam meningkatkan ketertiban umum, menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Kita memperingati ibu alir ulang tahun Damkartan dan Satpo PP, serta Linmas. Ini kita lihat kawan-kawan yang sedang memperlihatkan kesakana-kesakana yang dibunuh oleh matahari, tapi ini perlu kita terus tingkatkan kesabukas ini, sehingga nanti seluruh kawan-kawan matahari bisa dibunuhi dan bisa diselamatkan karena ada kejadiannya. Kita juga mengajak kawan-kawan semua Damkartan untuk terus memacu dirinya, karena kita tahu tantangannya semakin berat ke depan dan harus latihan terus. Karena musibah itu beda-beda. Jadi jenis api pun sudah dibuat Tuhan, berbeda-beda. Kemudian juga bencana itu juga berbeda-beda. Nah, modifikasi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan damkartannya harus terus dilakukan. Jadi inovasi kreativitasnya harus terus dilatih. Tentang Pak Kadis, kasus jajaran, itu terus berlatih. Karena kita tahu tidak akan mungkin Damkartannya bisa tanggung kalau tanpa ada latihan. Ya? Nah, Pak. Ini kalau kalau kena sekatawan, ini musuh ya? Nah, Pak. Ini adalah satuan pelindungan masyarakat yang diambil dari masyarakat langsung ya. Jadi betul-betul ada rasa pengabdian. Dan ini harus terus ditumbukumbangkan. Jadi kasus Pol PP, kasus jajaran, bagaimana memantik ini, bagaimana mengajak seluruh warga bahwa kestabilan, bahwa keamanan, ketertipan, itu tidak hanya pada petugas saja. Perlu kesadaran dari seluruh warga masyarakat. Ini harus dimasibkan, gerakan ini. Dan Pol PP harus menjadi salah satu contohnya. Dan anak-anak Pol PP harus lebih disiplin, petugasnya harus lebih humanis. Ini yang terus harus dikembangkan di Kabupaten Pertahanan. Sementara itu, dirinya juga meminta Satlin Mas Senang Tiasa Proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Dan kepada petugas Damkar, dirinya juga berharap agar tetap siaga 24 jam untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selamat ria di Cik TV, laporkan. Terima kasih telah menonton!